Kadang-kadang rebutan Tuhan, rebutan Tuhan, rebutan justru mencari itu kalau keluar itu keliru, mencari itu ke dalam Tadi kan saya terangkan, Tuhan itu cahaya, sinarnya, sinarnya Allah, Allah itu suruh sekalian alam Ya matahari, ya bulan, ya planet, ya air samudera yang sedemikian banyaknya itu Makanya di dalam teramah tadi saya katakan Terkait dengan perspektif bahwa kebangkitan Majapahit itu sudah berada di depan mata Bagaimana Panjenengan melihat hal itu? Nah, ini mungkin orang tertawa ya Kenapa tertawa? Lah, Majapahit jendih hancur kok di depan mata Apakah kita akan lebih hancur lagi? Karena sih begitu secara rasional ya Karena orang-orang nggak sampai pikirannya Bahwa politik ini yang selama ini ada di negeri kita yang namanya Republik Indonesia ini kan Politik pembentukan pemerintah di dasari demokrasi dari barat Yaitu pemilihan umum coblosan Nah, karena bentuk masyarakat kita itu sudah hidup dalam dunia liberal yang kapitalistis Kebebasan tapi modal menentukan nasib Akhirnya kan jual beli Ya, akibat jual beli itulah menjadi yang saya katakan di depan tadi itu Banyak oknum-oknum legislatif, eksekutif, judikatif yang tanda tanyanya besar Ini sebenarnya ngerti tentang negara atau tidak? Ini terkait dengan fungsi air, terkait dengan fungsi tanah, fungsi bumi, leluhur, dan lain sebagainya Seperti itu Jadi, oleh karena itu, politik yang akan datang Itu bukan ditentukan oleh orang-orang pinter yang bergelar macam-macam itu Tapi ditentukan oleh leluhur Karena leluhur itu tidak ditrokem, ditahlili, ditumpangi sale, di ini Brongi Dupo Langsung ke surga Tidak semudah itu Tidak semudah itu Jadi, tetap memikul konsekuensi logis pada waktu pikiran bergerak dan bekerja untuk apa Antara kebenaran dan kekeliruan, bukan kejelekan Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang jelek, yang baik, yang terkutuk Tidak pernah Yang mahu kuasa Allah tadi itu ya Misalnya, Allah kok keliru membuat babi? Kok keliru membuat caleng? Ini kan pikiran manusia saja Ada pun kita tidak makan Tidak nyentuh, itu lain soal Itu budaya Budaya Tapi Tuhan tidak pernah salah Tidak pernah salah Tidak pernah salah Bikin babi ya Dan ada maksudnya Orang pergi ke Saya sudah dua kali ke Mekah itu ya Tapi saya bukan haji loh deh Saya ke sana hanya pengen belajar Ada apa sih sebenarnya di sana? Gitu Itu harus disuntik antrak Karena yang namanya penyakit ibola dari Afrika itu ganas deh Lebih ganas dari air Dari air Jadi kalau sudah pergi aja itu kan ngumpul, ujel, 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 ujel Kalau Tuhan tidak pernah salah Tidak pernah salah Banyak budaya leluhur kita itu yang sekarang diurari Misalnya Bunga Kamboja ditaruh kuburan Umumnya kan begitu ya Loh, kalau Anda pergi ke Bali Tidak ada Di rumah tangga itu bisa jadi Kamboja Rumah saya di Singosari Berdekat Kamboja ada di sini Kamboja ada Karena apa? Kamboja itu mempunyai sifat penyerap Penyerap udara-udara yang kotor Diserap oleh dia Lalu nanti kembali, dikembalikan Ke nafasnya si pohon atau si daun itu Karena sinar matahari Menjadi sudah bersih gitu loh Sudah bersih Oke Dan misalnya ini ya Di sini ada salah satu tanaman Itu kecil itu daunnya Daun itu deh Konon katanya Saya masih baru saja dapat dari salah satu Salah satu hutan ya Satu lembar segini itu harganya berapa? 60 juta deh Dau Satu lembar Katanya apa? Katanya Saya masih baru Katanya anti santet Anti tenung Anti jengges Unsur-unsur negatif itu akan hilang Ya saya beli Saya taruh di sini Eh saya baru lihat bener Gitu saja Kalau saya juga gak beli Gula Terutusan turut Hutan-hutan itu Oke Yang jadi saya lanjutkan ya Jadi gini Terkait dengan Tuhan lagi gitu ya Kan banyak ini orang Balapan Mencari Tuhan Balapan Menuju Tuhan Balapan Menyaksikan Tuhan Sebenarnya konsep yang paling mudah Agar kita bisa menuju Ketemu dan menyaksikan Tuhan Bagaimana Dan apakah harus balapan Gitu kira-kira Malah kadang-kadang Rebutan Tuhan Rebutan Tuhan Rebutan Justru mencari itu Kalau keluar Itu peliru Melari itu ke dalam Tapi kan saya terangkan Tuhan itu cahaya Sinarnya Sinarnya Allah Allah itu seru sekalian Alam Ya matahari Ya bulan Ya planet Ya air samudera Yang sedemikian banyaknya itu Makanya di dalam ceramah Tadi saya katakan Bentuk Tuhan itu adalah Air itu 80% tubuh kita juga air Bumi itu juga dibungkul oleh air Loh kok gak kurang-kurang-kurang ini Segala macam Yang Tuhan loh memang Beliau bergendak Untuk ada Tapi selain air Bentuk Tuhan tetap ada kan ya Tetap ada Dan dimana-mana Mendapat sinar Tuhan Nah gitu kan Di plastik ini Di meja ini Di kursi ini Di adik-adik itu Dari semua Semua yang mendapat Sinar Tuhan itu Yang paling bijak Adalah manusia Oh gitu Kenapa? Karena sinarnya Ada di tengah Otak-otak kita Iya Dan sinar itu Menginari Apa Namanya Itu Otak ya Yang terdiri dari 11 miliar Simpel syarab Oke Dan setiap Simpel syarab Melayani 25 ribu syarab Jadi Dan ini kuncinya Semana dimana sih Di Honocoroko Gue Bang banget Bikak bang banget Loh Honocoroko Ano ubukannya Mbak ilmu Tuhan Piyin Ya Saya menulis buku Yang akan datang itu Misteri Gunung Arjuna Karena Gunung Arjuna itu Adalah Gunung Suci Yang mengeluarkan Surat-surat Yang namanya Kidung Agung Kidung Agung Kidungi Tembang Agung itu besar Ya itu Tembang besar Terjadinya Alam semesta Oleh karena itu Gunung Arjuna Sangat Gunung Suci Ya Lebih suci disini Daripada wilayah-wilayah Yang lainnya Bahkan saya Ingat Waktu Saya masih punya teman Kuartet S ya Dulu ya Kalau Bian itu gini Ayo Pulau Negara yang paling suci Dimana Waduh ya Di sana Di Mekah Di rumah Di ini Di ini Di itu Enggak Dimana Di Pulau Jawa Loh kok gitu Berarti ada kutang namanya Kudus Di kutang namanya Kudus Yang lainnya Di rumah Gak ada Kudus Demikian Gak ada Kudus Kudus artinya Suci Kan Oke Oke Waktunya dijebut Roh kudus Ya itu ya Itu Kucek waktu Kuartet S Dulu Ini kebetulan Banyak yang Pertanyaan dari teman-teman Penggemar Panjenengan gitu Saya bertugas Untuk menyampaikan Satu-satu Gak apa-apa Gak apa-apa Saya seneng Nanti kalau Yang jati capek Bilang aja Istirahat Gitu Gini Pertanyaan selanjutnya Ini ada yang bingung Yang jati Terkadang dalam Sebuah kontemplasi Saya bertanya-tanya Kenapa Tuhan Sampai menunjuk Dan memilih saya Untuk menjalani Kehidupan Di dunia ini Ya Kita Seperti yang saya sampaikan Kita lahir itu Tidak bisa minta Mas Indra Tidak bisa minta Adi-adi Tidak minta Tuhan Tolong Indra Dilahirkan Tuhan Tolong jadi Allah Tolong jadi Dilahirkan Tidak bisa Semua itu Karena Gerenjet Allah Gerenjet itu Bukan membuat Jadi saya tidak Tidak Tentang adanya Bumi Tentang adanya Laut Tentang adanya Saya ilmiahkan Seperti yang Mas Indra baca Dalam satu lembar itu Karena Sang mahal Namanya mahal Gerenjet itu Genda itu Terwujud Dan itu untuk Kelas kecil-kecilan Banyak orang yang Seperti itu Seperti yang Saya katakan kemarin Orang tanya Kepada Si Apa Mbah Ini nanti Si Pak Bola ini Menang atau tidak Orangnya hanya Diam sebentar Padahal orangnya Tidak punya TV Tidak punya apa-apa Belangkolan gitu Waduh Diring wajinipun Jawaban ini Lusupan Diring wajinipun Diring kuat Diring kuat Kan Tanya kepada Tuhan Seperti itu Seperti itulah Selajaran itu Melatihnya juga Sangat ringan Sangat gampang Tidak usah Berdili-dili Latihannya lewat Apa ya Latihannya lewat Lima dasar pokok Pemahaman Angen-angen benar Pikiran benar Tutur kata benar Pribadi benar Bergaul benar Ajaran lima kebenaran ini Sudah dimulai Lima ratus tahun Sebelum Mas Sebelum ada Agama masuk Sebelum ada Agama masuk Agama itu Masih kemarin sore Mas Itu Lima ratus tahun Sebelum Mas Siapa Sang Siddhartha Gautama Yang selanjutnya Disebut Buddha Patungnya Ada di sana Itu Di depannya Singgah sana Itu Kanannya itu Nah itu Itu asli Peninggalan Masjopahit Ditemulah Asli Selur di pacet sana Mau nanam sawi Di sawah itu Duong Gitu Setelah itu Loh Dibongkar Dibongkar Lah kok patung Perunggu Gede nya seperti itu Gede seperti itu Lalu dibawa ke rumah Dibersihkan Buddha itu Mempunyai ajaran Seperti tadi Saya katakan Angen-angen benar Pikiran benar Pribadi benar Tutur kata benar Pribadi benar Berkaitan benar Nah Sekarang saya jelaskan Satu persatu Angen-angen Kenapa Angen-angen Tidak ada manusia Yang tidak punya Angen-angen Seluruh manusia Itu punya Angen-angen Makanya kita Tidak boleh Membedakan manusia Satu dengan Yang lainnya Entah itu Keritang Entah itu Gelap seperti Negro Entah itu Kuning seperti Inggrosik Seneropa Entah itu Kuning seperti Mongol Atau Cina Entah itu Seperti apalah Gak ada Karena Semua Di dalam tubuh Itu ada Tuhan Nah Lalu Dan kenapa Setiap manusia Punya Angen-angen Karena setiap Manusia Punya Perut Hubungannya Perut Sama Angen-angen Setiap Titah Yang hidup Itu Pasti Dikasih Perut Entah Burung Entah Cacing Entah Ular Entah Gajah Entah Harimau Dikasih Perut Mungkin Gak Dikasih Perut Kalau Dikasih Mungkin Makanannya Lainnya Dari perut Itulah Timbul Angen-angan Karena Setiap Manusia Kalau perut Laper Mesti Cari Makanan Kalau Melak Mesti Cari Minum Kalau Minum Misalnya Saya kok Laper Saya Pengen Makan Pergi Ke Dapur Belum Masak Ternyata Baru Dibuka Dibuka Dulu Gak Langsung Ke Warung Itu kan Perlu Pikiran Misalnya Seperti itu Teori Ribuan Tahun Yang Lalu Dimodernisir Oleh Bung Karno Di Era Millennium Ketiga Tahun Sekitar Abad 19 Nanti Ajaran Itu Untuk Tahun 3000 Yang Datang Namanya Itu Apa Marhanisme Jadi Semua Kitab Suci Tauret Jabur Injil Al-Quran Tujuannya Satu Jangan Menindas Kepada Orang Lain Jangan Eksploitasi Kepada Orang Lain Jangan Menghina Kepada Kehidupan Yang Lain Saling Harga Menghargai Makanya Sila Yang Pertama Itu Disebut Ketuhanan Yang Maha Isha Dengan Ketuhanan Yang Maha Isha Semua Sadar Makanya Di dalam Terisei Pancasila Ditaruh Di tengah Gambare Bintang Sinar Lima Karena Karena Waktu Waktu Manusia Diciptakan Ada Lima Adam Dan Setiap Adam Disiapin Benua Adam Orang Hitam Dikasih Di Afrika Adam Orang Kuning Dikasih Di Daratan Mongol Dan Cina Sana Adam Orang Kuning Dikasih Di Eropa Adam Bangsa Indonesia Nusantara Sebagai Perwujudan Tuhan Yang Pertama Dilahirkan Di Namanya Pulau Jawa Ini Tidak Kok ekstrim Jawaismo Tidak Karena Ini Peristiwa ini Terjadi Jutaan Tahun Yang Lalu Ini Berkembang Selanjutnya Berkembang Menjadi Batak Menjadi Menadu Menjadi Ini Menjadi Ini Menjadi Begitu Sama Mereka Disiapin Benua-benua Setelah itu Berkembang Berkembang Begitu Oke Makanya Kemarin itu Pada waktu Saya menerima Tamu Saudara Greg Dari Jerman Dan Satu Bu Valia Dari Jalandia Baru Itu Merlin Apa Siapa Merlin Dari Selina Baru Kesini Saya kasih Buku Bukunya Satu Dimana Entah Disitu Entah Disinggosari Jujurnya Apa Majapahit Harus Lahir Kembali Coba Orang Luar Seperti Itu Harapannya Karena Apa Karena Majapahit Dulu Yang memperkuat Jawa Jawa Orang Jawa Itu Filosofis Jadi Cita-citanya Yang Satu H Memayu H UN Balono Tidak Ada Orang Cita-cita Pengen Kaya Pengen Sugih Pengen Gini Tapi Kakek Terhadap Anak-anak Cucu-cucu Saya Himbo Dek Mas Kamu Harus Menjadi Orang Yang Kaya Kenapa Karena Kamu Hidup Di Surga Yang Namanya Indonesia Hidup Hidup Hidup